Pemirsa mantan Direktur Utama Pelindo 2 R.J. Lino pagi tadi diperiksa oleh Komisi Pemeratasan Korupsi. Ini merupakan pemeriksaan perdana R.J. Lino sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan 3 koi kontener kren oleh KPK. Dan untuk mengetahui informasi terkini, dari gedung KPK sudah ada Gesmi Sitanggang yang akan melaporkannya untuk Anda. Gesmi. Ya Rizka, sejak pemanggilan yang satu minggu yang lalu, ini adalah panggilan yang kedua. Akhirnya di RUT PT Pelindo 2, Richard Joss Lino hadir hari ini di KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Dan hari ini Richard Joss Lino tiba sekitar pukul 9.30 tadi bersama dengan kuasa hukumnya Magdir Ismail. Dan saat memasuki gedung KPK, Kalino tidak memberikan komentar apapun pada awak media. Namun Magdir sempat berkomentar, ia mengatakan bahwa kliennya saat ini dalam kondisi yang kurang baik namun tetap konsisten untuk menjalani pemeriksaan. Dan Rizka hari ini dan kemarin juga kami baru mendapatkan informasi dari Kepala Publikasi dan Pemberitaan KPK, yaitu Triharsa Nugraha. Ia mengatakan bahwa seusai dari pemeriksaan ini kemungkinan besar Lino akan ditetapkan sebagai tahanan KPK. Mengingat bahwa Lino diancam dengan hukuman penjara melebihi dari 5 tahun. Ia disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Junto Pasal 5 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan Rizka memang R.J. Lino sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 18 Desember 2015. Dan hari ini merupakan pemeriksaan perdana bagi R.J. Lino. Dan berdasarkan hasil audit BPK, BPK menemukan ada kejanggalan dari pengadaan 3 unit KCC ini dimana diketahui pada tahun 2007 3 pelabuhan meminta kren bekas namun dari Direktur Operasional Ferry Aldi Nurlan memberikan kren single lift yang baru. Dan Pelindo juga sudah melakukan lelang namun tetap tidak berhasil. Dan pada saat inilah R.J. Lino muncul dan menunjuk langsung pada salah satu PT HDHM dari Tiongkok untuk menyediakan 3 unit KCC. Dan di sini KCC-nya disebutkan oleh KPK tidak memenuhi standar karena hanya bisa mengangkat 40 ton saja. Demikian informasi yang bisa langsung kami sampaikan kembali ke Anda, Rizka.